Hai cofrens, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita gunakan konsep dari usaha. Ada sebuah balok yang bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 N sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika alpha sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diapaikan, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Nah, maka kalau kita gambarkan disini, gambarnya sebagai berikut. Nah, kita perhatikan disini bahwa ini ada balok, kemudian ditarik dengan gaya F yaitu 50 N sehingga dia berpindah sejauh S. Nah, S ini perpindahannya 10 meter, kemudian alpha, sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Nah, kemudian pada arah sumbu X terdapat gaya F cos alpha, kemudian pada arah sumbu Y terdapat gaya F sin alpha. Nah, kita perhatikan bahwa untuk arah perpindahannya ini searah dengan gaya pada arah sumbu X. Nah, sehingga kita menggunakan gaya pada arah sumbu X, yaitu F cos alpha. Nah, maka pertama yang diketahui pada soal tersebut adalah M, masa benda tersebut, disama dengan 10 kilogram. Kemudian F, gayanya disama dengan 50 N. Nah, kemudian S, perpindahannya disama dengan 10 meter. Lalu alpha, sudut yang terbentuk, disama dengan 60 derajat. Nah, kemudian untuk gesekan antara balok dan lantai diabaikan. Nah, lalu yang ditanyakan adalah W, usaha yang dilakukan oleh gaya itu. Nah, maka kita tuliskan disini rumus dalam menghitung usaha, yaitu W ini sama dengan pada soal tersebut, yaitu kita gunakan Fx, gaya yang searah dengan sumbu X, yaitu F cos alpha. Nah, maka ini F cos alpha digalikan dengan S, perpindahannya. Hal ini dikarenakan untuk perpindahan dari balok tersebut, searah dengan sumbu X, yaitu kita gunakan F cos alpha untuk gaya yang bekerja. Nah, maka W ini sama dengan 50, nah kemudian dikalikan dengan cosinus 60 derajat, kemudian dikalikan dengan 10. Nah, cosinus 60 derajat adalah setengah, nah sehingga W sama dengan 50, dikalikan dengan setengah, dikalikan dengan 10. Nah, kalau kita hitung, akan kita peroleh W sama dengan 250 Joul. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya itu adalah 250 Joul. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Sampai jumpa di soal yang lain.